Hai akhir-akhir dikasih rehat semua tak kemarin semua temui-tumui sampai merong jangan berangga bikin jir-jir dua-jir 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 dua merot sekali beri banyak-banyak dan kami enggak orang-orang bertahun ke dua-tahun kalau ini bermain gila berhati-hati sebut karena kamu tentu harus cepat ini bermain gila jir-jir dua-jir dua kursi dua-jir dua jauh jaga sirapan semua aparat terang menulis tidak gini terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Banyak permintaan kami untuk perda dan perbebasan kampung di Selatan Tanah harus dilebar. Kampung Magu ini jadi adat yang saya emangkan kepada Bapak. Demikian yang perlu kami sangkan. Terima kasih. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Syedda, dan seluruh. Kokom surat dera lengaduh, jireng jamu, mi maka milobiknya, maka milobik. Sel-selimai adalah simbol tanda ikatan atau janji atau surat yang dipakai sejak leluhur. Sampai pada generasi jargaria saat ini. Untuk itu... Selanjutnya arahan dari Bapak Bupati, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Bupati Kepulauan Aru, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kepulauan Aru. Kepulauan Aru, kami puji dan syukur kehadiran Tuhan yang maha kuasa. Bapak Wakil Bupati Kepulauan Aru, saya laku orang keluar dari Bapak Sekretaris Daerah Kepulauan Aru. Saya siadat yang kita turunkan, karena dia punya tanda. Tanda mujizat dan tanda. Dan saya jatuh leluhur juga. Segala macam, kayak kacauan di Kabupaten Kepulauan Aru. Tapi setelah saya sini, kas pendiri, tidak ada keterjawat. Dan mari lihat semua Bapak Ibu. Bersama ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat Aru, dan seluruh masyarakat Provinsi Maluku, melaporkan situasi terkini di Kabupaten Aru, pasca keputusan Pak Kepasidang, masyarakat Pak Kepen-Pen dengan Jani Angkatan Laut, tadi ini bisa diselesaikan secara adat, dan saat ini dalam posisi yang sangat konusif. Tadi sesuai dengan kesepakatan dan negosiasi selama tiga hari, Koko Ginda, khususnya kami puresi pulauan lalu dengan pengadilan negeri, kesepakat hari ini, Senin tanggal 21 November 2021, dilaksanakan pembukaan sasi oleh tokoh-tokoh adat masyarakat Marfet-Pen dari seluruh tokoh adat usia Ulima. Nah tentu ini adalah momen, yang sangat penting terkait komitmen masyarakat Marfet-Pen untuk siap menjaga kap timas di wilayah Kabupaten Aru. Terkait proses hukum, mereka tentu sangat menghormati dan akan melaksanakan proses hukum seperti mana prosedur yang berlaku.